Kita mesti tahu dong cara hidup yang lama itu salah apa enggak. Kalau salah kita butuh input yang baru untuk tahu oh yang lama itu salah, yang benar tuh begini cara hidupnya. Udah gitu kita belajar deh untuk pakai cara hidup yang baru. Nah untuk bisa punya cara yang baru kita butuh dikasih tahu. Nah itulah fungsi daripada firman Tuhan di dalam konteks kebaktian. Dan tentu di dalam konteks kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita tidak pernah diberitahu petunjuk dari Tuhan mengenai hidup dengan identitas yang baru, sebagai ciptaan baru, maka kita akan pakai cara yang kita pikir benar. Padahal belum tentu benar. Jadi disinilah peran yang paling penting sekali mengenai penyembahan yang berhubungan dengan menuruti petunjuk atau amanat hidup yang dari Tuhan, yang diberikan Tuhan. Jadi ini poin ketiga, esensi penyembahan yang ketiga, yang kita mau sama-sama renungkan. Nah pertanyaannya, apa sih isi petunjuk Tuhan? Apa isi amanat hidup baru dari Tuhan? Kira-kira apa Bapak Ibu? Apa isi petunjuk dari Tuhan? Dari mana kita tahu kita dapat petunjuk dari Tuhan? Dari Alkitab. Nah yang kita punya Bapak Ibu, petunjuk Tuhan itu kayak begini. Petunjuk Tuhan itu gak cuma satu, gak cuma dua, tapi banyak. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan pembelajaran di dalam penjanjian lama, tentu yang paling basic adalah sepuluh hukum Taurat. Nah tapi sepuluh hukum ini dibuat lebih detail di dalam satu bagian Alkitab yang namanya adalah Kitab Perjanjian atau Book of Covenant. Adanya di keluaran 20 sampai 23. Udah gitu dibikin detail lagi di dalam standar kekudusan di imamat 17 sampai 26. Nah saya mau tanya gini, kenapa sih Tuhan kasih sepuluh hukum? Kenapa gak dua puluh? Kenapa gak tiga puluh? Kenapa gak seperti Tuhan Yesus dua aja? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa sepuluh? Kenapa Mel? Gampang inget, bener banget. Jadi Tuhan Yesus ngajarin cuma dua. Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap seluruh kekuatanmu dan sebagainya. Udah gitu yang kedua apa? Kasihilah sesama umum manusia. Nah sekarang gini, kita natur manusia kita tahu. Kalau kita dikasih petunjuk generik banget, banyak pelanggaran gak? Kita banyak nanya gak? Boleh gak? Ini boleh gak? Itu gak boleh ya? Ini boleh gak? Kita bakal nanya begitu terus tuh. Mangkannya gak cuma dua. Sepuluh. Nah buat orang Yahudi, sepuluh itu memang untuk mengingat. Karena ya di tangan kita. Gak akan bisa lupa. Mereka ngafalin kan? Mereka kan gak ada tulisan. Tulisannya di batu semua. Gak bisa punya kayak kita. Ya sama-sama pet sih. Cuma itu clay pet. Dari tanah liat gitu kan. Jadi sepuluh itu untuk ngajarin ke anak-anak supaya inget satu apa. Dan gampang ingetnya kan? Satu sampai berapa itu sama Tuhan. Terus kemudian selanjutnya sama manusia. Vertikal, horizontal. Tetapi semuanya. Nah dua gak cukup. Sepuluh gak cukup. Masih banyak yang nanya. Ini boleh gak? Itu boleh gak? Dan semuanya dikasih lebih banyak lagi. Nah bahkan orang Yahudi itu mendetilkan sampai 613 komandmen. Atau hukum. Nah itu yang ditegaskan sama Tuhan Yesus bahwa sebenarnya bukan masalah pendetilan hukumnya. Tetapi masalah kamu mengerjakan itu karena kamu mencintai Allah dengan segenap hati dan sebagainya. Atau karena kamu melakukannya sebagai hukum taurat. Kewajipan, kudu. Kalau gak dilakukan kamu tidak mendapatkan anugerah Tuhan. Nah itu jadi logikanya salah lagi. Jadi saya kira ini satu petunjuk yang penting sekali. Dan di dalam perjanjian baru ini ringkasan aja Bapak Ibu. Ada pengajaran Tuhan Yesus kotba di bukit. Dan ajaran-ajaran di dalam surat-surat Paulus, surat-surat lain, Ibrani dan Wahyu. Jadi seluruh kitab suci sebenarnya adalah amanat hidup baru. Nah kalau kita hanya belajar amanat hidup dari Tuhan cuma lewat kotba. Ya maka kita dapat sedikit sekali. Makanya kita terus didorong untuk baca firman setiap hari. Dan kemudian kita didorong masuk di dalam kelompok-kelompok kecil gerakan pemuritan. Tujuannya cuma satu. Supaya kita sama-sama dapat petunjuk hidup baru dari Tuhan. Dan sama-sama mikir, sama-sama sharing. Gimana terapin ini di luar sana waktu saya kerja. Sebagai profesional dan sebagainya. Sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai grandparents, kakek nenek dan sebagainya. Jadi petunjuk itu harus kita hidupi. Karena memang identitas kita adalah seperti 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Itu disebutkan bahwa kita adalah bangsa yang kudus. Kerajaan imamat atau imamat yang rajani. Jadi itu satu hal yang kita perlu perhatikan. Artinya, ketaatan melakukan amanat hidup baru yang Tuhan berikan. Itulah ekspresi penyembahan yang sesungguhnya. To obey is to worship. Taat berarti menyembah. Kalau Anda, saya banyak cerita mengenai gereja-gereja yang musiknya luar biasa. Tetapi juga banyak keributan di dalam karena urusan musik. Jadi banyak urusan pride, banyak urusan harga diri, banyak urusan jaga reputasi dan sebagainya. Nah ketika tidak taat untuk mengasihi sesama saudara seiman, sebenarnya dia main musik tetapi dia tidak menyembah Tuhan. Dia pikir dia menyembah Tuhan. Tapi nanti ada satu bagian firman Tuhan, Tuhan itu menolak musik dan nyanyian. Ini mengerikan sekali Bapak Ibu. Jadi saya kira ini prinsip yang penting sekali, to obey is to worship. Jadi jangan sampai kita salah. Dan perasaan religius itu, perasaan kita dekat sama yang ilahi, itu bisa dialami sama semua orang dari berbagai agama. Kalau kita konsentrasi sama perasaan dekat sama Tuhan, itu belum tentu selalu benar. Jadi jangan sampai kita terkecoh juga dengan perasaan kita. Karena kita mengimani janji Tuhan yang hadir di tengah-tengah kebaktian. Tapi memang saya mengerti bahwa ini menjadi satu concern dalam realita hidup kita. Nah seorang teolog pernah mengatakan seperti ini. Jadi kita gak boleh terlalu naif. Ada penyembahan, kebaktian, ibadah yang Tuhan tidak akan terima. Jadi kita gak bisa asumsi. Mentang-mentang kita sudah dapat wahyu lengkap, Yesus sudah datang ke dalam dunia. Maka semua penyembahan yang dilakukan, semua gereja, semuanya pasti benar. Enggak. Bahkan maaf. Gereja yang ngaku, dia gereja yang menekankan firman Tuhan pun, belum tentu ibadahnya benar. Dan belum tentu Tuhan menerima ibadah gereja tersebut Bapak Ibu. Nah ini kita lihat, umat Israel itu gagal menyembah Tuhan. Dan Anda bisa baca di dalam bagian-bagian firman Tuhan ini. Nah saya gak bisa bahas lebih panjang. Tapi intinya Bapak Ibu saya interaksi, karena kita gak mampu melakukan petunjuk hidup dari Tuhan dengan kekuatan kita, makanya kita diberikan roh kudus. Tanpa pertolongan roh kudus, kita gak akan bisa melaksanakan amanat hidup baru. Jadi ini poin yang ketiga, esensi tiga penyembahan Kristen. Penyembahan benar-benar baru bisa disebut Kristen, kalau kita melakukan amanat hidup baru dengan kekuatan roh kudus. Dengan kuasa roh kudus. Jadi Bapak Ibu saya interaksi, ngapain kita beribadah, kita dapat alasan selanjutnya. Tadi kan kita udah dapet tiga, nah ini yang keempat nih Bapak Ibu. Ngapain kita beribadah? Kita beribadah karena kita rindu mendengar dapetin petunjuk Tuhan. Supaya apa? Bukan supaya kita makin nyaman hidupnya, tetapi supaya kita bisa hidup di tengah zaman yang bengkok ini, sesuai dengan identitas kita sebagai ciptaan baru. Nah kalau ngomong karakteristik zaman yang bengkok, itu gimana mengkarakteristikan bagian, ciri-ciri apa sih? Menurut Bapak Ibu zaman ini zaman yang bengkok atau enggak? Ya ini susah ngomong ya. Bengkok, tapi bengkok apanya? Nah saya bersyukur firman Tuhan kasih tahu kita loh. Ini yang dimaksud dengan zaman yang bengkok. Menurut 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Nah saya keluarin itu semuanya dalam bahasa Yunani, karena saya pengen menyoroti istilah ini Bapak Ibu, Diaboloi. Familiar dengan istilah itu kira-kira dekat sama istilah apa? Diabolos, iblis, yang jahat. The enemy, the adversary, intinya iblis. Tapi perhatikan, karakteristik zaman akhir adalah lover of self, mencintai diri sendiri. Lovers of money, mencintai atau jadi hamba uang. Kemudian lovers of pleasure, mencintai kenikmatan kenyamanan hidup, tapi bukan lovers of God. Jadi Bapak Ibu soalnya interaksi, kalau menurut 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, zaman itu bengkok sebenarnya bukan cuma zaman di abad 21. Tetapi zaman itu bengkok sejak Paulus menulis hal ini. Dan kita dibukakan. Oh iya benar juga, zaman itu sebenarnya bengkok karena manusia itu mencintai yang lain-lain selain Tuhan. Jadi kalimat di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ngomongnya begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa sukar? Manusia mencintai dirinya sendiri. Benar gak zaman sekarang manusia mencintai dirinya sendiri? Benar banget kan? Ya kita lihat yang paling simpel ya, budaya narsis tadi. Kemudian menjadi hamba uang. Udah gitu mereka akan membual, menyombongkan diri, jadi pemfitnah, kemudian mereka berontak terhadap orang tua. Dan kemudian tidak tahu, terima kasih, gak peduli sama agama. Agama cuma dipakai doang. Tapi sebenarnya dia tidak menyembah Tuhan. Gak tahu mengasihi dan seterusnya. Kemudian ayat 5 dikatakan begini. Secara lahiriah mereka jalanin ibadah. Tetapi mereka memungkiri kekuatan ibadah. Jauhi orang yang seperti itu. Nah ini semuanya berfokus kepada orientasi kita mencintai siapa atau apa. Jadi saya kira ini satu hal yang sangat-sangat krusial sekali. Dan itulah kenapa kita butuh petunjuk Tuhan. Kita butuh pengajaran Tuhan setiap hari. Gak cuma waktu kita dengar kotba di hari Minggu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saya ingin terkasih isiunya adalah apakah kita sungguh mencintai Tuhan. Atau kita mencintai diri kita yang bisa main musik. Kita mencintai diri kita yang bisa berdiri di depan. Kita mencintai diri kita yang bisa pelayanan dan sebagainya dan sebagainya. Isunya adalah apakah kita sungguh mencintai Tuhan. Sebab ketaatan yang sejati sebenarnya adalah akar cinta kita kepada Allah. Ini seorang hamba Tuhan, pastor dan juga seorang penulis tafsiran Alkitab mengatakan seperti itu. Cinta itu adalah akarnya. Ketaatan adalah buahnya. Jadi kalau kita taat cuma karena wajib, itu bedalah. Ibarat ginilah, valentine atau wedding anniversary. Kemudian saya kasih bunga, kasih hadiah kepada istri supaya ingat mengenai wedding anniversary, ulang tahun pernikahan. Kemudian istri saya nanya, kenapa kamu kasih saya bunga ini? Wajib sih. Kenapa ibu-ibu ketawa? Bapak-bapak enggak ada yang ketawa. Ibu-ibu doang yang ketawa. Kalau istri dijawabin begitu, gimana? Atau gini lah dibalik lah. Istri masakin masakan yang bapak-bapak suka. Kemudian begitu pulang, wah makan enak. Kemudian ditanya, kenapa kamu tumben masak ini? Wajib sih. Rasanya apa sih? Rasanya apa? Coba, ayo jawab. Rasanya apa? Wajib sih. Kayak kita susah ngomongin kan, tapi ada sesuatu yang kayak, masih begitu sih? Betul enggak? Maunya sih enggak begitu gitu kan. Jawabnya yang enak kayak, karena gue sayang sama elu. Itu lebih enak jawabannya toh. Kalau elu bilang, wajib sih, beda. Cuma kita enggak bisa jelasin, kenapa beda. Karena kita ngerasain. Jadi Bapak-Ibu soalnya interaksi, ketaatan kita biarlah boleh mengakar pada cinta kita kepada Tuhan. Kalau kita enggak mencintai Tuhan, maka ketaatan itu cuma kewajiban agamawi belaka. Jadi setiap kali kita mau diajarkan untuk yuk kita ikutin petunjuk Tuhan, kita tanya. Saya lakukan ini, katakan saya datang kebaktian, karena saya pengen setor muka kah? Karena saya supaya enggak dikunjungin sama gembala kah? Karena nanti ditanyain kenapa enggak ke gereja, enggak kelihatan di gereja dan sebagainya. Apakah karena kewajiban, karena saya majelis, karena saya pengurus, atau saya benar-benar cinta Tuhan. Makanya saya mau ada di rumah Tuhan bersama dengan umat Tuhan. Dan saya mencintai Tuhan karena Tuhan kasih saya kepercayaan untuk jadi pemimpin gereja di tempat ini. Jadi saya kira ini kunci yang sangat-sangat kritikal sekali, yang basic sekali. Tetapi seringkali mungkin kita sudah enggak terlalu perhatikan. Nah ini masalah terbesar buat umat Allah, Israel. Urusan cinta sebagai akar dari ketaatan. Karena Yesaya 29 ayat 13 ngomong seperti ini. Kita coba lihat atau saya bacakan aja supaya enggak terlalu lama. Yesaya 29 ayat 13 dan 14 ngomong seperti ini Bapak Ibu. Dan Tuhan telah berfirman. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya. Dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Apa keajaibannya? Hikmat orang yang berhikmat akan hilang. Kearifan orang yang arif akan bersembunyi. Jadi orang yang pintar, kepintarannya itu enggak ada artinya lagi. Enggak kepake dalam tanda petik. Karena ada hubungannya dengan kehidupan ibadah yang cuma dilakukan sebagai perintah, sebagai kewajipan. Jadi ini masalah yang diungkapkan kepada umat Israel yang gagal menyembah Allah. Tapi Yesaya 29 bukan satu-satunya. Nah sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat Yesaya 1 sama Amos 5. Jadi silakan Bapak-Bapak buka Yesaya 1 ayat 10-17. Ibu-ibu buka Amos 5 ayat 21-27. Kita enggak akan baca bagian ini tetapi saya akan tunjukkan perkataan-perkataan Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan berkata di Yesaya 1, aku sudah jemuh sama korban persembahanmu. Anda bisa lihat ayatnya. Kemudian Amos 5, aku membenci perayaanmu. Jadi perayaan di sini bisa macam-macam nih. Kalau dalam konteks kita ya perayaan Natal, perayaan Pasca, perayaan imlek di gereja, perayaan keagamaan lain, perayaan ulang tahun gereja. Itu bisa seperti itu. Nah kemudian yang kedua dikatakan Tuhan tidak suka sama persembahan-persembahan itu di Yesaya. Di Amos, aku menghina perayaanmu. Religious feast. Nah kemudian selanjutnya dikatakan di Yesaya, aku tidak tahan melihat kebaktianmu atau pertemuan-pertemuanmu. Dan di Amos juga mengatakan mirip sekali, aku tidak senang perhimpunan ibadahmu. Nah yang keempat, aku tidak suka persembahan korban. Jadi ya kalau di sini Amos tidak suka, di sini aku jemuh dan gak suka juga. Ya ada kemiripan. Kemudian yang berikutnya di Yesaya, aku benci melihat perayaan-perayaan dan pertemuan-pertemuan raya atau pertemuan-peramuan keagamaan. Nah kemudian yang kelima, aku gak mau pandang persembahan korban. Nah ibadah di Israel itu banyak korban. Korban berdarah, korban yang dibakar dan sebagainya. Nah kemudian Yesaya, aku telah payah menanggung korban-korban itu. Jadi Tuhan gak suka. Nah yang terakhir nih, yang ke enam. Jauhkan daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Itu di Amos. Kemudian di Yesaya, aku akan palingkan muka dari doamu. Berarti apa? Tuhan gak mau dengar doa. Dan itu digomongin lagi di kalimat yang terakhir. Aku tidak akan dengar doamu. Kemudian di Amos, aku tidak mau dengar lagu gambusmu. Ada berapa kali? Coba dihitung. Tujuh. Kalau tujuh, kalau di Alkitab tanda apa? Sempurna. Ini kira-kira apanya yang sempurna dari diri Tuhan. Kenapa Ibu? Gak suka. Tuhan marah dengan sempurna. Jadi ini simbolisasi daripada kemarahan Tuhan. Sekarang Anda bayangin deh, kalau Anda sebagai orang tua, ngomong ke anak, ke istri, atau ke suami, pakai tujuh kata, tujuh kata kerja yang menunjukkan, saya gak suka perbuatan kamu. Kalau itu pasangan kita kagak nangkep-nangkep, kebangetan gitu kan. Tuhan sampai ngomong tujuh kali, karena sebelum Tuhan ngomong di Yesaya, lewat Yesaya atau lewat Amos, Tuhan sudah banyak ngomong sebenarnya. Tuhan sudah banyak menegur. Jadi Tuhan murka luar biasa dengan cara seperti ini. Dan Anda perhatikan yang dimurkai apa? Persembahan korban, perayaan, atau ngumpul beribadah, dan yang ketiga, Yesaya, Tuhan gak mau denger doa, kalau di Amos, Tuhan gak mau denger nyanyian. Makanya ada gereja, yang kebaktiannya, tidak pakai alat musik sama sekali. Karena ada di dalam Alkitab, kalimat-kalimat seperti ini. Dan gereja reformasi, gereja abad 16, ada sebagian yang sama sekali, tidak pakai alat musik. Gereja mula-mula abad 1 sampai abad 3, sebelum dilegalkan menjadi agama yang bebas, mereka gak pakai alat musik dalam kebaktian. Karena ayat-ayat seperti ini. Orang Kristen takut, nyanyi pakai alat musik, dan kemudian Tuhan bilang, saya gak mau denger keramaian nyanyian kamu, lagu gambusmu dan sebagainya. Dan gambus itu sebenarnya kecapi. Jadi lagu yang bagus sekali, Tuhan gak mau denger. Jadi Bapak Ibu saya kasih, poinnya yang kita perlu tanya adalah gini, kenapa Tuhan marah-marah sampai kayak gini? Tuhan marah di dalam Alkitab, pasti selalu ada alasan. Jadi saya kira itu poin yang kita harus perhatikan baik-baik. Jadi ini tiga hal yang kita bisa perhatikan. Nah, kalau menurut perenungan saya Bapak Ibu, Tuhan itu marah, karena memang ada ibadah yang menurut pandangan Tuhan salah. Penyembahan yang salah. Nah tapi orang Israel dimarahin sampai kayak gini, itu salahnya apa? Nah itu yang perlu menjadi perenungan kita. Kita jangan asumsi, Tuhan udah gak bisa marah kayak dulu, melihat peribadahan orang Kristen zaman sekarang. Tuhannya sama. Tuhan itu sama dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau Tuhan melihat komunitas Kristen itu menyembah, seperti yang Israel lakukan, dua alasan nanti yang akan saya berikan, maka kemarahan Tuhan itu wajar sekali. Kita jangan-jangan kita bermain musik, menyanyi, dan sebagainya sebenarnya, tapi Tuhan udah gak dengerin. Ini yang mengerikan loh Bapak Ibu soal generasi. Kalau kita gak ngomongin penyembahan, ibadah, dan sebagainya, maka kita akan miss alasan ini. Nah alasan yang paling penting adalah Bapak Ibu, dan ini penting sekali buat kita untuk selalu, ini alasan pertama ya, karena ibadah yang dilakukan itu, sebenarnya sudah hanya menjadi pertunjukan agama. Jadi mereka lakukan ibadah ritual, tapi mereka gak peduli apa yang terjadi di luar sana. Dan ini kita bisa lihat banyak sekali di dalam bagian-bagian di kitab Amos dan kitab Yesaya. Cuma saya gak akan ngomongin terlalu panjang, karena takutnya nanti terlalu panjang dan Anda keletihan. Nah tapi intinya Bapak Ibu soal generasi, orang-orang Israel, mereka tetap beribadah di bayi suci Yerusalem, tetapi mereka menjual kemiskinan. Ada di dalam Amos dan Yesaya dikatakan, para pemimpin Israel itu tidak lagi menindak mereka yang adalah pencuri. Jadi maling profesional di dalam konteks pada waktu itu, malah didukung oleh para pemimpin rohani. Suap menyuap, sogok menyogok, itu didukung oleh para pemimpin bayi suci Yerusalem pada waktu itu. Dan pada saat yang sama para pemimpin itu, pemimpin rohani, mereka gak belain hak anak-anak yatim, janda dan sebagainya. Jadi orang-orang miskin yang mustinya diperhatiin, tidak diperhatiin, tetapi ritual ibadah itu luar biasa mewah, luar biasa heboh, luar biasa. Tetapi yang di luaran mereka gak mau pusingin. Jadi Bapak Ibu soal generasi dari prinsip kemarahan Tuhan yang pertama ini, nanti Anda bisa baca Amos 2 ayat 6-8 ya, ibadah yang sesungguhnya itu sebenarnya bukan sekedar bikin kebaktian yang bagus. Tetapi ibadah itu diterima atau tidak diterima oleh Tuhan ukurannya apa? Ukurannya, lihat dampak yang dihasilkan. Dampak buat pribadi setelah pulang kebaktian, saya bersyukur tadi ngobrol dengan Pak Darmawan, kita gak mau orang Kristen datang kebaktian, pulang dari kebaktian tetap orang yang sama. Sebelum datang kebaktian dia berantem sama istri, pulang kebaktian berantem lagi lanjutin. Nah itu kebaktian gagal. Itu kebaktian berarti dia cuma lakukan ritual, tetapi tidak terjadi perubahan. Tidak terjadi instrofreksi, kenapa dia marah, kenapa dia ngomelin dan sebagainya. Jadi ibadah Kristen yang diterima itu bukan sekedar bikin kebaktian yang bagus, tapi ukurannya adalah seberapa jauh dampak hidup kita, dampak gereja kita, buat lingkungan sosial kita. Jadi Bapak Ibu, ibadah Kristen yang diterima, bukan ketika gereja bisa bikin kebaktian dengan musik dan nyanyian, hebat. Ingat, saya setiap kali lihat gereja kontemporer yang disukai banyak anak muda, saya selalu ingat perkataan Tuhan yang satu ini. Dengan kegentaran hati saya, saya was-was. Gereja yang dipenuhi dengan pengunjung karena musiknya, apa benar Tuhan terima? Nah kalau ada dampak perubahan, anak muda tersebut makin hormat sama orang tuanya, berarti itu kebaktian benar. Berarti itu yang disembah itu benar Tuhan, bukan yang disembah musik, pemusiknya, penyanyinya dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi dampak daripada hasil ibadah ini yang penting sekali. Karena perubahan hidup itu bukti, ibadah Kristen itu sah atau enggak. Jadi musik dan nyanyian itu penting, tapi bukan yang terpenting. sehingga gereja berantem gak gara musik. Dan berantemnya biasa lah. Ada kelompok jemaat yang cuma mau nyanyi lagu-lagu yang lama, karena di buku-buku yang dipakai, lagu-lagu hymn. Dan maaf aja, jangan-jangan ada jemaat yang merasa kalau nyanyi lagu hymn itu lebih suci, lebih benar, dan sebagainya. Nah menurut saya, sikap itu sikap yang salah. Ibadah kita diterima Tuhan bukan karena urusan pakai hymn atau enggak pakai hymn. Ibadah kita diterima atau tidak, ukurannya adalah apakah kita mengasihi saudara-saudari si iman kita. Besok di dalam kotbah, saya akan singgungin lebih banyak. Sama halnya dengan kelompok jemaat generasi muda. Banyak generasi muda yang menghina hymn sebagai lagu-lagu kuno, lagu orang tua. Dan maunya cuma lagu JPSC. Maaf Bapak Ibu, generasi muda yang seperti itu ibadahnya enggak akan diterima. Karena gereja ada, karena ada generasi sebelumnya. Bukan cuma generasi muda zaman sekarang. Banyak gereja kontemporer itu tidak menghargai sejarah gereja. Karena mereka maunya lagu yang baru. Supaya apa? Supaya bisa dijual. Jadi album. Ujung-ujungnya, duit. Jadi Bapak Ibu mari kita sangat hati-hati sekali dalam aspek urusan musik dan nyanyian. Dan ini salah satu hal yang besar sekali dalam gereja. Semua musik, nyanyian Tuhan tolak di Amos. Karena semuanya cuma jadi pertunjukan agama. Kebaktian cuma jadi konser. Kebaktian cuma jadi entertainment. Saya dan Ibu dua kali kebaktian di JPSC. Dan kami mengerti kenapa anak-anak muda suka. Dan ketika kami ngobrol dengan jemaat yang hadir di situ, kami tanya, kamu kenapa ke sini? Jawabannya, cool, gereja ini cool banget loh. Kita bisa foto, kita langsung kirim Instagram dan sebagainya. Nah, kenapa gereja-gereja kontemporer disukai? Karena anak-anak muda ini diajak partisipasi. Dan anak-anak muda zaman sekarang itu partisipasinya enggak serial. Multitasking. Lagi kotbah, dia bisa nge-text, dia bisa kasih Instagram, dia bisa Facebook, dia update. Full semuanya. Nah, kalau gereja tidak bisa mengikuti ini, makanya ditinggal sama anak-anak muda. Berarti urusannya apa? Urusannya diversifikasi. Kalau gereja, yaudah, udah gini aja. Udah dari sononya, enggak usah diapa-apain. Apalagi udah dikasih sama si Node. Kalau misalnya enggak diikutiin si Node, nanti hamba Tuhan gembalanya malah di ngomelin sama si Node dan sebagainya. Padahal zaman kita butuh diversifikasi. Tapi Anda perhatikan, di luaran, di restoran-restoran, sebenarnya bukan cuma diversifikasi. Tetapi banyak restoran yang sudah tempel histori restorannya. Bener gak? Restoran ini, toko bakmi ini dari tahun 18 sekian. Esteler 77, ibu, siapa itu yang buka? Lupa kan? Atau ayam goreng nyonya suharti begitu masuk ke restorannya, ada tempelan histori dan sebagainya. Bukti kita apa? Berapa? Reputasi kami bukan reputasi bohongan. Jadi sebenarnya zaman ini tuh pengen juga ada akar sejarah. Anak-anak muda kita tuh pengen sebenarnya ada akar sejarah. Cuma banyak pemimpin gereja gak bisa ngasih akar sejarah. Akhirnya yang dikasih adalah yaudah kosmetik yang diubah. Tadinya gak ada band, sekarang ada band. Saya pengalaman gereja saya yang pertama. Awalnya gak ada band, gereja GKI. Gak ada band, akhirnya dikasih band. Kagak nambah sampai sekarang jumlah jemaatnya. Dari dulu 500-600, 500-600. Jadi dikasih band pun tidak menjamin. Jadi sebenarnya bukan urusan itu. Karena jangan sampai kita memandang bahwa ibadah itu hanya memperhatikan yang luarnya saja, Bapak Ibu. Jadi itu alasan yang pertama. Nah Bapak Ibu, soalnya interaksi intinya begini. Ibadah ritual, kebaktian, yang kita kerjakan setiap minggu, itu meskipun bagus, teratur, profesional, ibadah itu gak ada nilainya kalau gak ada ibadah aktual. Kita keluar dari kebaktian gereja, kemudian kita berantem di depan, gagal pakiran. Satpam kita ngomelin kayak orang gila. Gimana sih ngurusin pakir, gak bisa nih. Ibadah yang kita lakukan di ritual, gak ada nilainya sama Tuhan. Karena habis kebaktian, baru keluar dari gereja. Udah cacimaki orang. Ada seorang hamba Tuhan, saya diceritakan, lewat kesaksian, dia kotbah mengenai kasih di kebaktian sore. Dan ini hamba Tuhan GKY loh. Saya gak mau sebutin namanya aja, kalau bisa heboh seluruh GKY. Gereja, habis kebaktian mengenai kasih di kebaktian sore. Pulang ke Patori, pembantunya melakukan kesalahan. Dia ngomelin, dia tendang pembantunya. Kayak begitu. Kotbah dia, itu gak ada nilainya di mata Tuhan. No, minus bahkan. Jadi Bapak Ibu, ini satu hal yang harus kita perhatikan sekali, atau kalimat lainnya kita bisa sebut begini. Ibadah kultis. Kultis itu ya, kebaktian, ritual. Yang dilakukan menjadi mati, kalau tidak ada ibadah etis di tengah masyarakat. Jadi dalam pikiran Tuhan, penyembahan yang benar adalah, harus transform kita, jadi komunitas Kristen, yang peduli sama urusan sosial. itulah dampak kita, kalau kita benar-benar beribadah. Beberapa hari yang lalu, saya dengar saksian seorang mahasiswa, di STTRI, ada satu gereja, yang seberangnya itu ada Adira Finance. Adira Finance itu, perusahaan, isu gitu ya. Jadi Adira Finance, nah si Satpam Adira Finance itu sering bantuin gereja, bantuin pakiran-pakiran gitu loh. Nah satu kali, kantor tersebut, ada acara karyawan, pengen pinjem megafon, dari gereja. Gereja gak kasih. Mau pinjem megafon, disuruh tulis nama, tanda tangan ini, tanda tangan itu, dan sebagainya. Akhirnya satu hari, beneran ada yang hilang, di gereja. Hal sadarhana sekali. Waktu saya diceritakan, sama salah satu mahasiswa ini, saya, ya di satu sisi saya ngerti, memang barang-barang gereja, bukan punya pribadi gitu ya. Tetapi di sisi lain, kalau sampai gak dikasih, dan mungkin juga cara nyampeinnya, juga gak bener, salah, gak sensitif. Akhirnya, tetangga sendiri melihat gereja, gak jadi berkat. Untuk hal yang sepele banget itu. Pinjem megafon. Jadi Bapak Ibu saya kasih, ini satu hal yang kita perlu perhatikan. Nah alasan kedua, kenapa Tuhan murka sampai kayak gitu, karena ibadah bagi Allah sudah dicampur aduk dengan berhala. Jadi di Amos itu ada ungkapan seperti ini, saya bacakan ya Amos aja. Amos 5 ayat 26. Kamu akan mengangkut sakut kerajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku membawa kamu ke dalam pembuangan. Jadi Tuhan kasih tahu bahwa Israel akan dibuang ke Babel, waktu mereka jalan dibuang, mereka bawa dewa-dewa mereka. Jadi selama ini, ibadah ritual di Bahayu Suci Yerusalem terjadi, tapi juga ada patung di dalam. Jadi anda bayangin, ini GKY Puri gitu ya, ibadah, kebaktian tiap minggu jalan gitu ya, tetapi di pojok-pojok gereja ini ada altar sembayangan. Ada altar seperti kayak di rumah-rumah kita dulu waktu kita sembayang Kongucu. abu, misalkan abu jemaat yang udah meninggal gitu ya. Jadi gerejanya itu ada altar buat taruh abu jemaat udah meninggal. Bahkan kalau di Ebarat itu ya ada kuburannya. Ada kuburan sih gak apa-apa gitu kan. Cuma kan kita orang Tionghoa kan ada kuburan, kemudian ada sesajen. Jadi ini satu hal yang kita mesti hati-hati sekali, jangan sampai kita mencampur aduk. Karena murka Tuhan itu sangat-sangat krusial sekali untuk kita perhatikan. Jadi cara pikir orang Israel waktu mereka nyampurin, cara pikirnya udah sama persis seperti budaya pada waktu itu. Bahwa Allah, Dewa Dewi, Berhala, itu adalah untuk kepentingan saya. Supaya saya diberkati, supaya tanah subur. Kalau tanah subur hasil bumi banyak. Karena mereka kan masyarakat agraria. Jadi berhubungannya selalu sama tanah. Jadi saya kira ini satu hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Cara pikir yang salah akhirnya ibadah kepada Allah dilakukan dengan salah juga. Jadi sikap dan perilaku itulah yang menjadi kunci kenapa Tuhan marah luar biasa. Tapi intinya buat kita ini. Apapun, siapapun yang menduduki tempat tertinggi dalam hidup kita melebihi Allah, itulah berhala. Atau sesuatu yang menguasai hidup kita sehingga ketiadaannya membuat kita gak bisa hidup, itulah berhala. Saya punya satu teman waktu kuliah dulu seorang lawyer, orang Hong Kong punya tiga anak cowok tiga anak ini sekolah di UK sekolah hukum juga pengen jadi lawyer juga karena lihat bapaknya berhasil. Nah, ya namanya Anda tahu seorang lawyer di Hong Kong dan itu ya pasti penghasilannya besar sekali. Jadi cara hidup beliau sama istrinya itu adalah selalu makan itu selalu fine dining. Saya gak tahu kalau di Jakarta fine dining itu sekali makan bisa habis berapa juta. Kalau di Singapura sih minimal 100-150 sing dollar atau tergantung restorannya bisa berapa ribu dolar juga fine dining. Nah, ada satu malam mereka habis pulang makan makan kenyang, namanya orang Chinese ya Cantonese gitu ya suka makan juga makan kenyang pas pulang mereka seperti ada yang beritahu ke mereka dan mereka anak-anak Tuhan mereka seperti ada yang beritahu bahwa hidup kalian itu udah terlalu berputar sama indulgence hedonisme kesenangan makan gaya hidup makan makan yang fine dining. Malam itu juga berdua suami istri berlutut di pinggir ranjang mereka bertobat dan mereka ubah cara mereka makan. Karena buat waktu diberikan kesaksian ini ini namanya Mr. Simon besok juga saya akan pakai sebagai ilustrasi Mr. Simon ini mengatakan bahwa kami selalu cari makanan yang high class kalau enggak high class belum makan. Berarti makanan high class udah kami sanjung sampai tinggi sekali. Sehingga makanan yang apa kalau misalnya di Hongkong kan juga banyak hawker place itu ya toko-toko kecil kami anggap itu enggak bermutu itu makanan orang miskin. Nah begitu ini diangkat ini jadi berhala. Nah sejak malam itu mereka berubah mereka ganti gaya hidup. Dan itu jadi kesaksian luar biasa. Itu urusan makanan urusan sahih hari Bapak Ibu. Tetapi kalau ketiadaannya bikin kita enggak bisa hidup ya berarti itu sudah jadi berhala. Misalkan contoh contoh lain. kita misalkan sebagai pengusaha atau ya pimpinan perusahaan dan seringkali perusahaan kasih mobil yang bagus-bagus. Lexus lah Audi lah Mercedes Benz lah BMW lah apalagi yang bagus. Ada yang pakai Porsche ada yang pakai apalagi disini ya saya pernah lihat Lamborghini juga ada disini. Nah karena sudah biasa dikasih begitu terus sama perusahaannya karena kalau misalkan dia enggak pakai mobil yang high class reputasi perusahaan kan drop kan dia mesti ketemu klien kan tetapi begitu sudah pensiun dia enggak bisa turunin itu berarti mobil udah jadi berhala dia. Dan tanpa disadari sebenarnya bukan dia yang mau beli mobil-mobil mewah tapi dia dikondisikan sama perusahaan supaya prestis perusahaan enggak turun gara-gara dia mau pakai avanza doang gitu kan. Nah ketika itu sudah jadi kebiasaan dan masuk ke dalam identitas dia dan dia dia mendefinisikan dirinya sebagai seorang yang harus nyetir Mercedes Benz nah itu mobil udah jadi berhala. Jadi mari kita hati-hati bahkan hobi pun bisa jadi berhala. Kan ada diantara kita yang hobi apa? Hobi ngumpulin mobil. Beli mobil dari yang mainan sampai yang beneran. Udah gitu kita beli rumah yang gede supaya bisa nyimpen mobil. Udah gitu kita mesti maintenance rumah kita padahal rumah kita kosong. Karena kita sering ke luar negeri. Jadi ini satu hal yang lucu kadang-kadang Bapak Ibu. Dan ini sebenarnya juga terjadi sama adik saya. Dua adik saya juga begitu. Jadi saya juga bingung kokonya. Saya anak paling besar. Tapi dua adik saya berhasil dan ya seperti itu yang dilakukan. Beli mobil terus beli rumah lebih gede supaya bisa nyimpen mobil. Nah Bapak Ibu soalnya yang terkasih yang kita mesti hati-hati di dalam budaya kita begini. Ada mayoritas orang-orang ya orang-orang bahkan bukan cuma orang Tionghoa ada orang-orang dari suku-suku tertentu yang diberhalakan sebenarnya adalah apa? Ya dagangannya dompetnya sama duitnya. Dia gak bisa tutup toko hari Minggu. Karena kalau dia tutup toko dia gelisah banget. Hari Minggu tuh rame. Nah jangan-jangan tokonya udah jadi berhala. Nah bukan berarti saya mengatakan hari Minggu tutup toko. Bukan begitu maksud saya. Tapi Anda periksa hati kita masing-masing Bapak Ibu. Nah ada yang datang kebaktian rajin tapi tetap datang ke tukang kuamnya. Ada orang Kristen yang pernah nanya kayak begitu ke saya. Musa boleh gak? Saya udah ke gereja tapi saya habis papa sakit gak sembuh-sembuh saya ke tukang kuamnya boleh gak? tanya orang pinter. Terus dalam hati saya emang orang pinternya kayak apa? Biasalah musa orang pinter itu nah udah saya tahu karena saya dulu juga pernah main-main gituan. Saya dulu pernah dikasih ke Dewa Macan oleh orang tua saya. Hek Lungwang mereka sebutnya. Dewa Macan atau Dewa Naga lah. Karena terlalu bandel Bapak Ibu. Jadi ada orang Kristen yang ke gereja tapi masih ke orang pinter. Nah itu nyampur aduk. Nah Tuhan akan murka dengan sikap yang seperti itu. Nah Bapak Ibu soalnya interaksi seorang pemimpin Kristen pernah nanya begini dalam sebuah konferensi penginjilan. Apa sih halangan terbesar di dalam gerakan penginjilan bagi dunia? Nah kemudian beliau menjawab halangan terbesar itu bukan agama lain. Halangan terbesar itu bukan penganiayaan, bukan budaya, bukan undang-undang yang melarang pembangunan rumah ibadah, tapi halangan terbesar adalah ini. Halangan terbesar adalah komunitas Kristen itu sendiri. Ini seorang pemimpin besar, pemimpin Kristen besar. Nah kenapa? Karena gereja kehilangan integritas dan jati dirinya sehingga yang disembah bukan lagi Allah. Tetapi tiga kelompok berhala. Power and pride, popularity and success, wealth and greed. jadi ini salah satu yang tajam sekali diungkapkan oleh pemimpin gereja tersebut. Nah tiga kelompok berhala itu menjerumuskan gereja masuk dalam penyembahan yang bersalah. Jadi dicampur aduk. Nah ini yang harus terus jadi pemeriksaan buat kita. Nah contoh di dalam zaman kita abad 21 yang paling sedih adalah ini Bapak Ibu. di Singapura ada seorang semu dari istrinya pendeta dari gereja City Harvest Church istrinya pendeta Konghi Sun Ho itu menyalahgunakan lebih dari 20 juta sing dollar untuk memproduksi musik video istrinya di Hollywood. Pakai duit gereja. Tentu mereka punya cara ya berlapis-lapis tahulah kita ya kita negara yang penuh dengan korupsi ya mau korupsi bikin perusahaan ini kemudian perusahaan ini dibikin lagi perusahaan ini bikin lagi perusahaan ini lapis demi lapis tapi akhirnya ketangkep juga karena ada anggota jemaat gerejanya yang ngelaporin ya jadi Bapak Ibu ini satu contoh yang menyedihkan sekali jadi banyak gereja melakukan ibadah yang entertain tapi atas nama penginjilan dan ini ditegaskan oleh seorang hamba Tuhan juga ya yang dijual adalah entertainment dan ini yang saya khawatirin banyak terjadi di dalam gereja-gereja yang fokusnya hanya kepada musik dan nyanyian yang dijual sebenarnya ibadah sebagai konser jadi Bapak Ibu saya terima kasih ini realita dan fakta atas gereja yang sebenarnya sudah bingung akan esensi penyembahan dan penginjilan jadi kebaktian itu dipakai sebagai alat penginjilan gak bisa begitu jadi kita mesti hati-hati sekali dan Allah memandang bersalah gereja yang ibadahnya bagus tapi tidak peduli jadi terang dan garam buat lingkungan sekitar jadi saya kira ini perlu menjadi pemeriksaan saya gak tahu apakah di tengah-tengah Bapak Ibu ada yang pelayan di bidang misi karena kebanyakan orang-orang misi di gereja gak akan pernah ikut pembinaan ibadah pembinaan paduan suara karena dia anggap ibadah itu gak ada hubungannya sama misi dan sebaliknya orang-orang yang pelayanan di bidang ibadah pemimpin pujian anggota paduan suara dia gak akan pernah ikut pelayanan berhubungan sama misi karena dia anggap ibadah sama misi gak ada hubungannya itu gak benar Bapak Ibu penginjilan adalah tindakan seorang yang sungguh-sungguh menyembah Allah karena waktu kita menyembah Allah kita udah ngerasain Allah itu Allah yang seperti apa dan kita pengen orang mengalami itu juga jadi penyembahan dan penginjilan sebenarnya gak bisa dipisahkan nah Bapak Ibu murka Allah kepada Amo jadi ini esensi yang keempat yang kita perlu camkan esensi penyembahan Kristen yang keempat itu adalah perlu ada dampak sosial bagi alam yaitu bagi sesama dan alam ciptaan kita nah saya gak bisa banyak ngomong mengenai bagi alam karena sebenarnya ini juga sangat hal krusial sekali karena banyak orang Kristen berpikir ah yang penting kan saya udah selamat saya udah punya tempat di surga Tuhan Yesus udah siapin dan dunia ini sebentar lagi saya akan tinggalin yaudah buang sampah aja sembarangan yaudah hancurin aja bumi ini tuh lama-lama dihancurin juga nanti bakal kiamat juga kok gitu loh saya kira itu bukan pikiran Kristiani menurut saya karena ada bukti-bukti dalam Alkitab bahwa Allah melihat bahwa orang yang menyembah dia adalah orang yang menjadi pengelola daripada bumi jadi ibadah itu gak sempit Bapak Ibu Sohian Terasi oke jadi Bapak Ibu Sohian Terasi ini bagian yang berikutnya kemudian juga kita lihat dalam tindakan Tuhan Yesus Tuhan Yesus juga pernah murka Anda pernah denger kotbah Tuhan Yesus marah-marah pernah kan marah-marahnya kenapa di Bayat Suci karena Bayat Suci jadi tempat jualan jadi sarang penyamun nah saya gak punya waktu untuk jelasin kenapa banyak orang jualan tapi intinya mereka jualan tetapi mereka nyolong jadi orang-orang Israel itu kan mesti bawa korban kambing domba merpati kemudian begitu sampai ke Bayat Suci kambing domba yang mereka bawa dibilang tidak layak supaya rakyat beli lagi di orang-orang itu udah gitu di mark up harganya pakai alasan apa alasan agama kamu kan mau kayak misalnya gini loh kita orang Tionghoi ya kita kalau papa mama kita meninggal kan kasket itu bilang gak boleh nawar peti ya bener gak? kan sebenarnya kenapa sih gak boleh nawar? sebenarnya kenapa yang kita gak boleh nawar peti ya? udah gitu kita dibilang-bilangin kan sama apa bapak ibu kita yang senior beli peti yang bagus yang paling bagus yang paling mahal padahal anaknya udah setengah mati akhirnya ngutang sana ngutang sini karena omongan orang tua-orang tua yang harus paling mahal dan gak boleh nawar itu nah ini kayak begitu di mark up setinggi-tingginya atas nama agama jadi orang merasa bersalah kalau dia gak beli padahal udah setengah mati itu rakyat jadi itu yang terjadi makanya Tuhan Yesus marah luar biasa ini sarang penyamun bukan lagi tempat untuk berdoa jadi bapak ibu dari ajaran Amos Yesaya bahkan Tuhan Yesus di dalam penjajian baru kita perlu praktekkan prinsip ibadah yang diterima Allah yaitu tadi prinsip ini kita mesti tanya setelah saya kebaktian saya jadi orang Kristen yang lebih berdampak atau enggak jadi saya kira ini satu hal yang penting sekali untuk kita perhatikan jadi ibadah yang diterima Allah bukan sekedar mengemas kebaktian sebagai pertunjukan agama Kristen yang menarik minat pendatang tetapi sebagai ibadah yang diaktualkan direalisasi untuk perjuangkan kebenaran sosial tapi dengan cara yang benar buat masyarakat kita nah ini memang prinsip teoritis tetapi prinsip teoritis ini jarang dikotbahkan Bapak Ibu jarang kita dengar pengajaran seperti ini dan makanya di gereja kebanyakan yang misi-misi yang ibadah-ibadah jadi mari kita tidak lagi memisahkan seperti itu nah ibadah yang seperti ini yang sifatnya misional dan almarhum pendeta John Stott pernah mengajarkan panggilan utama gereja bukan penginjilan nah lo tugas gereja bukan penginjilan sesat jangan-jangan nih pendeta John Stott sayangnya udah meninggal gak ada yang bisa argue tapi bukan cuma pendeta John Stott yang pernah ngomong begini gak cuma satu orang tugas gereja bukan penginjilan yang utama ya tetapi penyembahan kenapa dia kasih alasannya yang pertama penyembahan itu akan berlanjut sampai pada kekekalan tapi penginjilan itu sementara selama kita ada di bumi penyembahan adalah yang terutama karena Allah dan kemuliaannya adalah yang terutama misi penginjilan adalah ekspresi konkret menyembah Allah dengan cara yang ia terima yaitu lewat penginjilan jadi penginjilan itu adalah salah satu ekspresi menyembah Allah dan terus yang terakhir tentu adalah semua orang Kristen penyembah tapi tidak semua orang Kristen penginjil bener gak? kan banyak dari kita orang Kristen pernah diajak yuk ikut misi yuk misi trip disini ada misi trip gak? ada kan yang pendek seminggu dua minggu terus bilang ah enggak itu bukan karunia saya penginjilan dipikir-pikir ya bener juga karena penginjilan di dalam surat Korintus sama Efesus itu juga disebut sebagai salah satu karunia rohani tapi kalau kita orang Kristen kemudian pakai kata-kata John Stott membenahkan diri itu kan bener kan udah bener lah gue gak usah ikut-ikutan misi lah gitu ya nah saya kira itu pembenaran karena kalau kita bener menyembah Allah dan kita bener-bener belajar terus mengenal isi hati Allah isi hati Allah adalah untuk membuka semua kesempatan supaya manusia kembali kepadanya maka penginjilan gak bisa jadi pelengkap doang itu bagian daripada penyembahan kita jadi semoga saudari-saudari boleh tangkap hal ini baik-baik nah kalau pelayan ibadah misalkan sibuk ikut paduan suara latihan musik liturgos urus persembahan jadi penyambutan dan lain-lain tetapi gak ada dampak sosialnya buat koster gereja karyawan gereja satpam gereja dan sebagainya dan orang-orang tetangga di rumah maka kalau gak ada dampak sosial itu maka pelayanan dan penyembahan belum tentu diterima sama Tuhan sama halnya sebaliknya pelayan misi wah ikut mission trip terus dia tetapi begitu urusan kebaktian telat melulu dia jadi dia cuma anggap kebaktian itu cuma kotbah doang udah gitu datangnya pintar lagi ngepas pendeta nyampe di depan mimbar dia baru datang saya pernah ada satu kali Bapak Ibu pelayanan sama GKY juga nih cuma saya gak kasih tau aja GKY-nya dimana GKY juga kebaktian saya kotbah pas hari itu temanya ngomong mengenai disiplin atau sikap beribadah pasti nginggung urusan telat terus di dalam kotbah disampaikan selesai kotbah berkat dan sebagainya jabat tangan kan di depan kan nah ada satu ibu-ibu wah dandanannya luar biasa bagus lah pokoknya dandanannya heboh dia jabat tangan terus dia ngomong begini Pak udah bagus saya dateng terus saya agak terjut dikit kan terus saya senyumin terus saya bilang begini Bu kan ada kebaktian dua Bu saya nyeletuk kan ada kebaktian dua Bu karena telatnya itu kelewatan kotbahnya itu bukannya belum mulai maksudnya sudah mulai beberapa saat dia baru cukuk 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 duduk jadi ada orang-orang Kristen yang menganggap dia sudah beribadah kalau denger kotbah nah ini prinsip ini mesti diubah ibadah bukan cuma denger kotbah tapi lakukan kotbahnya nah kalau misalkan kita mau melakukan kotbah tapi dateng aja ini kan hal sepele banget kan dateng aja mau-mau enggak enggak gitu kan terus alasannya macet lagi itu ibu dalam hati saya macet ini kan hari minggu hari minggu tadi saya dari Ciganjur Jakarta Selatan hampir Depok saya pikir bisa hampir sejam kesini kan enggak taunya cuma 25 menit sampai sampai ke pagian ke pagian akhirnya kami ngapain kita pagian jam 8-8 udah nyampe sini kan kita nangkring dulu tuh itu kan mau masuk ke GKI Puri kan kanan-kiri banyak rumah banyak pohon kan udah kita ngadem dulu disitu bapak ibu minggu sabtu itu jauh lebih ini tapi itu ibu melakukan pembenaran nah bapak ibu saya interaksi bagaimana wujud esensi yang ketiga yang ketiga dan keempat esensi ketiga apa tadi esensi penyembahan Kristen yang ketiga apa ingat masih ingat catatannya amanat kita menyembah menyembah Allah dengan benar kalau kita melakukan apa amanat hidup amanat hidup baru dengan kuasa roh kudus kemudian yang keempat penyembahan Kristen itu harus ada apa dampak sosial nah bagaimana wujudnya yang paling simpel ya ya kotbah pembacaan Alkitab pemaparan Alkitab cuma seringkali memang di dalam konteks gereja zaman sekarang Alkitab itu cuma tempelan dia ngomongin pikiran dia karena dia dengerin TED Talks dia denger Youtube dia denger apa dan dia anggap kotbah itu adalah nyusun pikiran udah gitu ayat Alkitabnya belakangan tuh kan Alkitab juga ngomong sama akhirnya apa kotbah di gereja itu gak ada bedanya kayak multi level marketing saya pernah ikut multi level marketing beberapa tahun ya mirip tergantung cari orang yang harismanya kuat pinter ngomong dan pinter apa memobilisasi massa itu pasti disukai Bapak Ibu jadi ini satu hal yang kita harus hati-hati sekali jadi kotbah pembacaan Alkitab dan tentunya sebenarnya pengajaran petunjuk Allah buat kita itu gak bisa seminggu sekali makanya kita perlu baca firman Tuhan setiap hari dan ikut kelompok kecil jadi kelompok kecil itu sebenarnya adalah momen dimana kita sama-sama belajar petunjuk Tuhan dan melakukan amanat hidup tersebut supaya kita bisa menyembah Tuhan nah empat esensi penyembahan tadi akan kehilangan rasa seperti yang tadi Pak Dar Mawan mengatakan kalau gak ada esensi yang kelima ini yang kelima ini berhubungan dengan rasa jadi seolah-olah esensi kelima ini ada hubungannya kayak bumbunya lah ada pedesnya ada manisnya jadi gak apa kita pas kalau di Singapura makanan banyak yang plain tuh ya kuah aja plain gitu kan pas masuk ke sini kita udah kebiasaan plain makan gak pakai garam gitu kan jadi gak pernah mau garam itu so-soan disini jangan pakai micin ya jangan pakai micin ya selalu ngomongnya begitu kalau ke restoran Bapak Ibu nah esensi kelima ini nambahin micin nambahin garam nambahin apa lagi ya macem-macem udah pokoknya bumbu Bapak Ibu soalnya yang kasih nah tapi sebelum itu saya pengen tanya dulu Bapak Ibu semua apa bedanya masuk ke gereja katolik sama gereja protestan apa bedanya suasana suasana mistis mistis kuburan kali kenapa kagal kusuk mistis kagal kenapa Bapak Ibu enggak begitu masuk kan ritual belum ada begitu masuk apa sih rasanya kenapa Pak suasana beda arsitekturnya beda berarti apa arsitektur itu berbicara atau enggak bicara tapi dia enggak pakai kata-kata aja visualnya main kita masuk ke ruang ibadah yang si internetnya tingginya luar biasa rasanya apa kita kecil coba kalau ke gereja ya silingnya cuma segini kita merasa kita yang punya gereja itu bukan Tuhan yang punya gereja gitu loh tapi bagusnya GKY Puri itu ya bagus ruang kebaktiannya seperti itu dan umumnya GKY yang besar-besaran hampir sama ya desainnya seperti ini semua tapi Bapak Ibu soalnya interaksi ini elemen kelima yang gereja protestan ini enggak tahu butuh berapa puluh tahun untuk bisa belajar ya nih masuk gereja ada beginian yang jadi sentral adalah Kristus memang banyak yang lain-lainnya ya tapi Anda bayangin masuk ke gereja langsung lihat itu itu perasaannya dibikin apa coba perasaannya dibikin ada yang liatin gue loh semacam begitu kali ya nah ini gereja ortodoks timur mereka punya teologi ya mengatakan begini ketika kita masuk ke gereja dengan gereja ini kan kayak ada domnya gitu ya kayak ada kubahnya begitu masuk ke gereja orang Kristen yang lagi kebaktian itu seperti berdiri di antara surga dan bumi jadi gereja mereka mereka anggap sebagai portal to heaven makanya gerejanya diginiin karena ada pemahaman bahwa ibadah itu adalah perjumpaan dengan Tuhan perjumpaannya belum sampai di atas tapi di tengah-tengah ya itu pattern tadi sebenarnya tapi pattern tadi ala berinisiatif kita meresponi itu ditangkap lewat gedung ibadahnya gedung gerejanya ya Anda ada ngerasain ini beda nah sekarang coba kalau masuk gereja protestan apa yang dilihat ha enggak pelayannya lagi latihan karena kemarin belum latihan latihan salah-salah hotnya segala macam gitu kan terus apa lagi coba disini terjadi enggak terjadi ya oh ya enggak apa-apa lah pelan-pelan diubah terus apa lagi apa lagi yang kita lihat ada gereja seperti ini begitu masuk gereja apa yang dilihat Kristus tergantung itu salib tetapi patung Kristus nah kita enggak boleh bilang gereja ini salah karena Kristusnya kan udah bangkit kok Kristusnya masih disitu nah ini untuk bantu jemaat yang menghayati hadirat Allah lewat visual begitu masuk ruang kebaktian yang dia pandang adalah Kristus tergantung buat saya Kristus tangannya terbuka lebar buat saya dateng beda sekali sama gereja protestan yang Kristusnya udah enggak ada salib udah gitu banyak orang bilang begini orang-orang yang bukan dari protestan ngomong ke orang protestan iyalah kalian kan salibnya cuma digantung disini dipakai mutiara segala macam lagi salib zaman dulu Tuhan Yesus itu benar-benar kayu kayu yang kasar luar biasa Kristus dicabik pada saat di atas kayu salib itu kena kayu kita kena kayu kecil aja sakitnya setengah mati di tangan mau nyetir aja enggak enak jadi ada bayangan begitu masuk ruang ibadah dan anda perhatikan ceilingnya ceilingnya ini salib nih pakai lampu ini gereja di Singapura nah anda perhatikan disini ada apa nih kolam baptisan di sepanjang kebaktian airnya terus jalan ngalir bunyi artinya apa ingetan kita eh kita datang ke sini beribadah kita butuh dibasuh sama Kristus itu kan bantuin kita ngerasain kehadiran Tuhan dan anda perhatikan ini semuanya ini lampunya lampu dan ini dikasih award di Singapura sebagai arsitektur gereja terbaik jadi menolong sekali buat jemaat untuk mengalami Tuhan lewat arsitektur gereja jadi saya kira itu sangat penting sekali nah buat kita gereja protestan kita masuk ke ruang kebaktian salib yang paling mentering tapi umumnya jemaat udah gak terlalu perhatikan salib visual itu begitu penting tetapi gak pernah dijelaskan atau gak pernah diajak mari kita siapkan diri kita fokuskan pandang kita kepada salib Kristus gak pernah diajak seperti itu jadi ini satu hal yang sekali lagi tapi intinya Bapak Ibu kita gak bisa dan ini gereja yang lain lagi kita gak bisa anti seni di dalam penyembahan Kristen esensi kelima penyembahan Kristiani adalah artistik dan kreatif dan ini yang akan menimbulkan satu interest buat generasi muda zaman sekarang karena yang namanya artistik sama kreatif gak bisa datang dari satu orang dan yang namanya artistik sama kreatif itu gak bisa spontan dadakan biasanya dipikirin diapain ya diapain dan sebagainya nah hal ini kejadian di dalam gereja protestan khususnya pada saat perayaan natal perayaan pascah dekorasi umumnya tetapi yang menarik yang saya perhatikan di gereja protestan adalah sekarang dekorasinya adalah bikin foto booth betul berarti kita ajak jemaat untuk foto-foto di gereja nah visual itu tidak menolong jemaat untuk yuk siap menghampiri hadirat Allah tetapi foto booth itu mengajarkan dan membentuk jemaat menjadi jemaat yang makin narsis bahwa ke gereja itu adalah untuk foto-foto jadi kita harus hati-hati sekali dalam aspek ini ya tentu kalau misalnya kita jelaskan kepada jemaat apa sih makna begitu masuk gereja kemudian ada sebuah foto booth kita jelaskan maknanya ke jemaat supaya membantu kita mempersiapkan diri nah ini salah satu upaya sebenarnya cuma karena masyarakat kita adalah masyarakat selfie wifi ya itu yang dikerjakan begitu masuk gereja ya jadi tapi ini yang paling penting Bapak Ibu artistik dan kreatif dan sebagian besar gereja cuma mementingkan seni musik seni yang lain gak terlalu diperhatiin ada tarian di gereja langsung pada berantem mana boleh ada tarian di gereja nanti kayak modern dance di luar sana dan sebagainya nanti dulu Bapak Ibu kita jangan langsung loncat ke sana apakah tarian boleh atau gak boleh ya kita lihat aja firman Tuhan mengajarkannya apa kalau kita pakai Roma 12 ya prinsip yang umum tadi persembahkan tubuhmu boleh gak boleh ada tarian tapi kita mesti pastiin persembahkan tubuh lewat tarian yang hidup kudus berkenan kepada Allah nah ini yang pusing nih ya yang hidup kudus berkenan kepada Allah buat koreografer yang itu caranya begini buat koreografer yang sana caranya lain lagi nah kalau dua koreografer itu tidak punya kerohanian tidak cinta Tuhan akhirnya yang ditonjolkan adalah cara gue yang paling benar akhirnya berantem gara-gara mau mementingkan cara dia jadi urusan ibadah bukan cuma sekedar urusan ibadah tetapi juga urusan spiritualitas kita urusan kerohanian kita ya jadi Bapak Ibu jangan cuma fokus kepada urusan musik akibatnya yang diributin ya musik ya nah sekali-sekali paduan suara nyanyi gak usah pake jubah disini kan jubah terus ya gak usah pake jubah pake warna-warni saya dibikin dibilang sesat kamu jangan kesampaikan yang aneh-aneh paduan suara tampil bajunya warna-warni kenapa warna-warni karena pasca merayakan sukacita ya simbolnya warna macem-macem nah simbol warna-warni apa kita datang kepada Tuhan otentik dengan diri kita saya suka warna ini otentik kalau dipakein jubah melulu itu kan jadi sangat serius banget udah gitu disini duduknya di depan di belakang ya di depan ya iya GKI banyak ya yang begitu ya udah gitu yang ngantuk-ngantuk gitu kan paduan suara gitu kan di depan gitu jemaat lihat itu paduan suara itu kan contoh ini loh kalau kita menyanyi untuk Tuhan dengan dilatih dengan serius nyanyi itu kayak begini menginspirasi jemaat untuk bisa nyanyi lebih lagi toh tapi kebanyakan paduan suara jaman sekarang adalah nyanyi untuk bagian yang dia mau tampil yang lain sebodo amat ada liturgosnya ada song leadernya fungsi paduan suara bukan cuma tampil nah urusan paduan suara tampil itu juga karena budaya kita sebenarnya budaya entertainment budaya konser masuk ke dalam gereja juga nah bukan berarti salah total bukan tetapi kalau ibadah jadi konser ujung-ujungnya jemaat jadi nonton dan itu ya kalau jemaat nonton lama-lama bosen jadi ini satu hal yang kita perlu hati-hati sekali nah Bapak Ibu soalnya interaksi karena gereja protestan tidak ada visual yang mendidik secara kerohanian dan memperkuat iman makanya gereja protestan itu gak punya alternatif visual yang gak punya alternatif visual yang bisa mengajar kebenaran Alkitab atau memberi makna atau arti hidup beriman padahal kita hidup di tengah jaman yang visual tiap hari kita lihat dan visual berganti dengan cepat sekali gak cuma satu menit sekarang udah paling 5 detik 10 detik udah berubah terus oh kita buka handphone kita aja bisa pop up iklan banyak banget seperti itu jadi saya kira ini satu hal yang kita ini kalau menurut saya esensi kelima ini esensi yang paling susah buat gereja protestan karena kita merasa canggung kalau pakai ekspresi seni yang beda sedikit karena pikiran kita musik musik nyanyi padang suara nyanyi padang suara dan sebagainya jadi ini satu hal yang perlu kita perhatikan karena kekayaan seni visual dan oral lisan itu perlu digabung Bapak Ibu karena kita manusia belajar menghargai dan menghayati hadirat Tuhan bukan cuma lewat audio tetapi juga lewat visual dan kombinasinya jadi ini poin yang kelima nah sejarah ibadah gereja sangat kaya menyimpan visual seni visual yang bisa menolong jemaat mendalami iman dalam Kristus ini contoh-contoh sebagian kecil ikan ini ictus ini singkatan nama Kristus udah gitu juga ini ini roh bahasa Yunani abjad Yunani roh sama ki krais ini kan kita taunya logo ini logo GKI walaupun GKI udah gak pake ini Ava Omega ini ditemukan di dalam sebuah poteri di bawah sebuah toples tanah liat ada logo seperti ini ini bawahnya adalah ikan murid-murid Yesus atasnya menorah baik suci Yerusalem digabungin jadi star of David artinya apa Mesias Kristen itu berasal dari keturunan Daud ini bukan kebetulan jadi pemaknaan orang-orang Yahudi yang percaya Yesus sebagai Mesias simbol yang mereka pake ini adalah ini ini tiga simbol jadi satu jadi simbol-simbol seperti ini kan kaya sekali mengajarkan nah generasi muda zaman sekarang gak punya simbol seperti ini yang kemudian mereka inget dan mengajarkan aspek iman makanya gereja protestan semuanya urusan musik karena kita gak punya alternatif visual nah ini perlu dipertimbangkan oleh pemimpin gereja apa visual-visual simbolisme-simbolisme yang bisa nolongin jemaat merasa begitu masuk ruang kebaktian iya Tuhan hadir di tengah-tengah kita kita memfasilitasi bukan menghadirkan hadirat Allah karena Allah sudah hadir tapi kita nolongin jemaat untuk lebih menghayati bahwa Tuhan bersama-sama kita itu yang perlu dicoba dipertimbangkan nah prinsip artistik dan kreatif ini bukan prinsip yang saya ada-adain ini bukan prinsip yang saya buat-buat supaya lengkap prinsip esensi penyembahan Kristen bukan karena prinsip ini mengakar di dalam keluaran 25 sampai 40 Tuhan tidak anti seni nah saya gak bisa jelasin panjang lebar tapi saya akan keluarin poin-poinnya yang pertama Tuhan Allah yang memilih dan memanggil para artis serta menambahkan karunia supaya mereka bisa kerjain karya-karya seni untuk kema suci dan tabut perjanjian nah kema suci buat apa Bapak Ibu untuk ketemu Tuhan kema suci itu dibikin Tuhan yang suruh bikin Tuhan yang kasih lihat blueprintnya kepada Musa supaya umat bisa ketemu Tuhan lewat kema suci tersebut jadi ini mengenai aspek ibadah sebenarnya kemudian yang kedua Tuhan Allah bisa memakai semua materi natural untuk menciptakan seni nah arti semua kita perlu hati-hati karena karya seni sangat dipengaruhi sama identitas senimannya kalau senimannya pikirannya adalah jorok yang keluar yang jorok kalau si seniman pikirannya adalah pikiran yang berdosa yang erotis karya seninya erotis semua jadi seniman itu mempengaruhi karya seni jadi seniman kristen ya kita perlu perhatikan dia benar-benar percaya kristus atau bukan jadi saya sih paling bukan anti saya paling kurang gitu menganjurkan kita hire seniman dari luar terus bikin macam-macam di gereja kita enggak kita perlu cari jemaat yang memang punya jiwa seni memang lebih lama sih tetapi partisipasi jemaat terjadi nah kemudian yang berikutnya adalah Tuhan itu punya standar estetika seni yang tinggi yaitu kebaikan kebenaran keindahan dan karya artistik yang baik dan indah itu menekankan elemen intrinsik dari materi fisik maksud saya begini seorang fotografer materi intrinsik yang dia olah adalah objek yang difoto sama cahaya foto yang bagus yang menang award dan sebagainya itu karena dia pinter melihat angle cahaya mana dia ambil fotonya dan disitu beda sekali melihatnya jadi itu maksudnya materi fisik yang intrinsik untuk membuat karya seni contoh lain seorang vokalis dia pakai pita suara dia enggak pakai ornamentasi musik segala macam tetapi dia mampu pakai elemen intrinsik pita suaranya untuk menggetarkan banyak hal di dalam pujian dan nyanyian dan tubuh kita nanti akan dilanjutkan di sesi ketiga tubuh kita penuh rongga rongga tujuannya apa resonansi cuman memang saya juga kagak tahu kenapa ada orang yang resonansinya jelek ada yang bagus itu jangan nanya saya bapak ibu jadi intinya penting sekali kita perlu perhatikan bagian ini nah karya seni dalam ibadah kristen bisa ditujukan untuk kemuliaan Tuhan itu yang keempat nah pertanyaan selanjutnya bagaimana aspek yang kelima ini artistik dan kreatif itu dimunculkan di dalam kewaktian tiap minggu nah ini yang saya mau tawarkan kepada kita yang pertama substansi ibadah itu esensi ibadah ini sudah sampai lima nanti ada satu lagi yang terakhir itu seperti demikian yang kita sudah sampaikan lima poin terus kemudian strukturnya kita sudah tahu kemudian ini non negosiable ini gak boleh berubah gak boleh dibolak-balik tapi yang namanya style itu bisa tidak terbatas kombinasinya jadi style penyampaian daripada esensi ibadah dengan struktur yang patronnya itu yang patron alkitabia kita bisa sajikan dengan kreatif tidak terbatas kombinasinya karena konteks setiap jemaat beda-beda karena karunianya beda-beda 4K nah kalau buat saya mengajar ibadah ini yang bikin saya excited khususnya waktu saya ngumpulin anak-anak muda karena ketika pelayanan dengan anak-anak muda untuk aspek kebaktian itu kombinasinya macam-macam Bapak Ibu nah disinilah keterlibatan generasi muda di dalam konteks kebaktian perlu dipertimbangkan dengan lebih serius jadi kalau di gereja kami kami mengizinkan akhirnya ada pemuda yang belum menikah untuk jadi majelis bukan cuma satu orang dua orang memang mulainya lebih susah karena umumnya orang berpikir majelis itu harus yang sudah kawin karena kita ada ngomong begitu kan suami dari satu istri nah poinnya sebenarnya kan setia loyal jadi ini satu hal yang kita perlu pertimbangkan Bapak Ibu nah yang ketiga ini negotiable negotiable berdasarkan apa ya itu yang paling utama sebenarnya konteks jemaatnya kalau konteks jemaatnya itu kagak ada yang bisa apa ya istilahnya gak ada yang bisa bahasa-bahasa Itali ya jangan nyanyi pendun suara pakai bahasa Itali atau konteks jemaatnya semua Tionghoa kemudian orkestranya sama orkestra gaya barat nah ini menarik begitu gereja pakai orkestra yang dikepalanya adalah orkestra barat padahal ada gak orkestra Chinese ada ada gak jemaat yang bisa main kuceng bener gak ngomongnya kuceng Erhu ada yang bisa gak disini Erhu ada seruling yang Chinese namanya apa tuh kenapa itu tidak diangkat dari jemaat karena itu karunia jemaat karena konteks jemaat GKY Puri lebih banyak yang Tionghoa saya lihat disini tadi ada kulintang atau ada angklung angklung nah itu berarti ada jemaat yang memang kemungkinan besar bisa menggunakannya jadi saya kira ini aspek yang perlu kita pertimbangkan nah esensi terakhir Bapak Ibu yang ke enam ini adalah penguji penguji atas esensi 1, 2, 3, 4, 5 karena tanpa gaya hidup yang ini maka semua akan sia-sia nah firman Tuhannya itu ada di Ibrani 12, 8, 8, 9 kita baca sama-sama 1, 2, 3 jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan apa identitas Allah di dalam ayat ini api yang menghanguskan ini ada di kitab ulangan juga nah apa yang disuruh di dalam ayat ini buat kita mengucap syukur terus beribadah berarti mengucap syukur sama beribadah sama atau beda beda karena pakai dan kalau pakai atau sama simple kan lihat kitab nah marilah kita mengucap syukur tapi ini sebuah ajakan mengucap syukur dan beribadah nah Bapak Ibu berarti mengucap syukur sama ibadah itu disejajarkan kalau kita bilang kita beribadah tapi yang kita bikin komplain lulu ini kesejajarannya langsung begini atau begini karena mengucap syukur dan ibadah disejajarkan Bapak Ibu nah dari sini Bapak Ibu selain interaksi kita perlu lihat lagi prinsip patron yang tadi patron ibadah yang Tuhan sudah tunjukkan karena perhatikan disini dibilang karena kita sudah terima kerajaan yang tidak tergoncangkan marilah kita berarti mengucap syukur beribadah itu apa respons lagi karena kita sudah terima mari kita ucap syukur dan beribadah jadi gak terbalik logikanya ya logikanya selalu ikutin logika Allah jadi ucapan syukur atau saya bahasain begini ya jadi patternnya sama persis ini ajakannya ini dasarnya ini Tuhan sudah kerjain semua lewat Yesus Kristus ini yang kita kerjakan patternnya gak boleh terbalik nah makanya saya sebut prinsip yang terakhir hidup penuh syukur esensi ke enam penyembahan Kristen hidup penuh syukur dan yang luar biasa di dalam seluruh Alkitab kita yang namanya bersyukur itu pernah disebut oleh Paulus dengan sangat eksplisit sekali di 1 Thessalonica 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah banyak orang terasa nanya apa sih kandar Tuhan buat hidup anak saya kalau kita bisa ngajarin anak kita apa arti bersyukur dan tidak apa ya istilahnya tuh gak tau diri gitu ya jadi anak yang gak tau diri iya apa betul ya apa betul STTRI dikenal sebagai seminari injili dengan kualitas akademik yang bermutu karena pengajar-pengajar yang berkualitas STTRI adalah tempat yang sangat baik bagi saya untuk membentuk saya menjadi seorang hamba Tuhan baik secara akademik maupun non-akademik dalam menjalani proses pembentukan di STTRI saya diberikan ruang untuk mengeksplorasi berbagai potensi dan kemampuan diri yang Tuhan percayakan dalam hidup saya seperti berpikir kritis hidup disiplin dan melayani Tuhan dengan ketulusan hati disamping itu melalui wadah kehidupan di asrama juga praktik pelayanan saya didorong untuk mengekspresikan iman saya secara autentik dalam kehidupan sehari-hari dan pelayanan saya juga belajar mengenal Allah mengelalui dosen-dosen yang sangat-sangat luar biasa bukan hanya saja mereka memilih kami memilih saya secara akademik tetapi saya juga belajar dari kehidupan mereka ketika mereka berinteraksi dengan saya dan juga melalui pelayanan mereka yang luar biasa saya mampu menerapkan apa yang saya pelajari dalam pelayanan sekolah minggu dan remaja ya, apa itu? sederah rindu untuk menjawab beban yang Tuhan berikan sebagai calon pelayanan Tuhan bergabunglah bersama kami di STTRI Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia Terima kasih telah menonton!